Kawin Sasuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajakan. Tidak baik itu, ke mana kan? Tapi dengan mengatakan kawin Sasuku itu tidak baik. Kan orang awak juo. Iya, adat itu dipebut untuk orang awak, bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mah Datuk larangan kawin Sasuku itu tidak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatia, tapi logika hukum mengatakan baik itu. Apa sang sinyu kalau dilanggar? Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Madatulak. Ya. Bapak Apulo dengan pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. Pepatah ikon pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap meyokan dan diurang melalukan dan diawak adalah positif. Bakti yang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil meninggang orang lain. Umpamonya, Mak? Umpamu. Dalam berdiplomasi atau bermusyawarah. Cihat itu sangat membantu. Pendapik orang usah dipatahkan. Karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan. Walaupun ini salah. Nah, iyokan dia dulu. Kemudian baru dibandingkan dengan pendapik awak. Dan diyakin benar. Dapik, Mama, marikan contoh agak cihat. Umpamu dalam memperbincangkan satu kasus. Ada pendapik yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-telek, weh. Usah dibawa lalu. Bantah saja secara halus dan santun. Sehingga ini merasa dihargai. Kemudian mengikuti pendapik awak. Nah, contoh kalimatnya. Jadi, seolah-olah mendukung. Tapi, mesti dipertimbangkan. Nah, lalukanlah hidup awak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi. Dan bisa diterima seluruh pihak. Sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suiknya disalamaikan orang duduk. Baru awak masuk. Iya, itu tadi cara melalukan galih. Pendeknya usah melawan harusnya, Mak. Wah, jangan, menurut dia, Mak. Kalau menyumbarangi sungai biaya dare. Tidak boleh potong kompas bakayuh langsung ke sesaran. Jangan. Tak ada di atas ditunggu aja, Mak. Tapi, helolah para awak gak kau. Baruannya, Mak. Baruannya, tanpa bakayuh, Mak. Kamu diheryankan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinyo, mailih asamu juari, salamai sampai ke sebarang. Kita manfaatkan kekuatan lawan, ya, Mak. Untuk menyelamatkan diri, kan, Baitu? Kira-kira, Mak. Batu, ah. Salamu indak merugikan orang. Ayu indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke sebarang. Aduh ji, Ambo, nandak setuju, Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nanduo tangah tiga. Alasan tak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di muka setuju. Adi belakang menulak. Atadinya menulak, adi belakang layu pulau. Abulak balik, itu kan enggak bapan diri, ya, namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang yang ragu-ragu. Orang yang mudah merubah pendirian dan penakui lama mental. Tapi ada kalunya disengaja karena tak pasu untuk mendalam diri. Dalam hal semacam itu, nirainya positif. Jadi sifatnya isi dentil. Buliah saja. Tapi Ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari maka kita memandangnya. Orang yang nangkabau menerimu isi pelakat panjang dan merugikan. Sarangkan hatinya menulak, tidak setuju. Itu tak pasu dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kau ditulak negari cahaya, para pemimpin ditangguai, katarang tak mungkin lain. Disinan tapakainya papatah, anggu-anggak gelyang namuh dalam nanduwo tangatigo. Samu juduak bakisah tagak papaliang, Mak ya, Mak. Saruman, tapi tak samo. Bangan, Tuan. Adapun juduak bakisah tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur, dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif, bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka-kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragiah, itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak papaliang dari perjanjian, itu sifatnya tidak terpuji. Urangan lari pandirian dinamukan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nambar pelakon samu. Om pamo dari matuari ke bulan sabi. Tidak masalah, asalkan ijan dari masumnya ke PKI. Dalam hari kau, kemana kau? Lafat terpatahnya lebih lengkap macam kau. Buliah duduk bakisah asahkan di lapiak nang sahalai. Buliah tagak papaliang asahkan di tanah nang sabi ngkah. Ah, artinya itu, Mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamaknya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan peribadinan rapuh, Mak? Tidak istihukamah, labil, dan... Kat, kat, kat. Kita karek tantang nangko itu bukan milayah pembicaraan, Mak. Turisan politik itu. Ah, balik ke panggak kaji gitu lah. Secara kultural, Orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putiah. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok ya watak orang awam. Penampilannya candor ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, ya saja sini arsitek rumah gadang. Mbak rumah gadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal. Agak condong candor karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Ah, sebabnya itu, Mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dimbiang. Persis sarupoi duang kapa memalau ombak. Guncangan-guncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai ensel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Baikupun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapih dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cahaya. Tagak miri yang berpakuin tak tunggak di tanai batu picak. Namun disinalah rasio latak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain. Flexible tidak tahu, tapi berprinsip. Tarinya si ganjol lalai ya, Mak? Padahal tampuah surik nalabiah, samut terpijak, tidak mati ya lu, tetap ruang peta tiga. Itu namunnya gerakan misterius tuh, Mak. Nah, saya lihat pula, silik tradisinya. Nah, maher yang agak membungkuat langkahnya canda wasera. Di orang rabah tanah kalah. Tapi bagi pendekan Minangkabau sangatlah rabah ke tanah. Sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kukucianglah rabah menilantang, musuhannya tidak berani daki. Maku tumbuhlah dalam berpatah, Biarlah roda berputar. Asalkan sunduh tetap di tangah. Penuh kepura-puraan. Susah ditebak dan licik ya, Mak. Semuaikan licik, tapi lihai. Cadiat. Silahkan bagi satu-dua. Tapi awas, usah pindah dari lapiak dan sahalai. Buliah saja tak apa-paliang. Asalkan tetap di tanah dan sabingkah. Itu strategi. Rencak. Adolai aturan adat dan malawan syarak, Mama. Apa itu? Masalah kawin sasuku. Oh, itu. Ba'ah menurut Mama. Iparilah dulu. Adatlah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa untuk dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyatuh-nyatuh Islam menghalalkan kawin sasuku, tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sasuku. Tapi melarangnya, Mak. Iya. Nah, apa beda mengharamkan juga melarang? Malah ini. Ba'ah, kok malah ini, Mama? Kawin sasuku hukumnya halal, tapi orang dengan kawin tidak mengharajakan. Itu namanya engkar. Bukan. Tidak mengharajakan sesuatu yang dibolehkan, bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau tidak mengharajakan sesuatu. Kawin sasuku bukan perintah dan diwajibkan, tapi sekedar jahis. Dikarajakan, Pak. Halo, ditinggalkan. Tidak berdosa. Dan pasti menulak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika, Mak. Coba, Mama bertanya, Oce. Kalau dokter melarang pasien memakan garam, berdosa tidak? Tentu saja tidak. Baik tidak. Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, baik itu juga kawin sasuku. Dilarang karena merugikan masyarakat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam, nanya tensinya, merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sasuku, tak jadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi Mama katakan kawin sasuku halal. Jangankan sasuku, baru sana induak saja buliah dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukkan dan halal. Untuk apa dihalang-halangi, Mak? Menurut Al-Quran, ada ampik barang yang diharamkan, yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didadih tanpa bismillah. Kini kemanakan yang bersuruh makan caciang, makan kapuyo atau caca. Nama tidak? Tidak. Bagaimana tidak? Jajok. Bagaimana jajok? Tidak biasa? Nah, itu dia. Memakan yang tidak lazim dimakan nurang, walaupun halal, adalah pekerjaan tercelah. Tapi, Mak? Biarlah tercelah bagi manusia, Mak, asalkan tidak bagi Tuhan. Oh, nak makan cacak, ya silahkan. Tapi, gungguan jauh-jauh, tidak ada lebih rimbo. Jangan nampak di mata kami, sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja, yang tidak dimakan, tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kalian sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak, walaupun halal dikerajakan. Tidak baik itu, kemana, kan? Tapi, menurutkan kawin sasuku itu, tidak baik. Kan orang awak juo. Iya, adat itu diperbuat untuk orang awak, bukan untuk orang Jawa. Jadi, menurut Mak Datuk, larangan kawin sasuku itu, tidak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatia, tapi logika hukum mengatakan baik itu. Apa sangsinya kalau dilanggar? Sangsi moral, dikucilkan dalam pergaulan. Dan, tidak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun menampai aib, ulah, adik laku, para yang ngejawab. Barek itu, Mak. Kalau negara punya pinjara untuk menghukum, agama punya narako. Tapi, siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah satiuk matu, nama mandang, satiuk orang, nama suwo. Ambo paham kini. Hukum adat tidak melawan syarak, cuma ini berjalan di jalur mubah, antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan, Mak? Bana. Iya, itu. Dan bertentangan, lejali hari kematian. Suruh juta gah. Hitam juputiah, iyo jindak. Tapi, iyo jantah bukan bertentangan, hanya sekedar balai, tidak sama. Tansano, adu ayat, dan memerintakan, hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini, saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku, itu baru dikatakan, adat menantang syarak. Paham?